Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video mengenai Bug Converter Atau DC to DC Step Down Sebetulnya untuk menurunkan tegangan Itu bisa menggunakan IC LM 78 atau 79 Tetapi kadang-kadang kita butuh tegangan yang unik Dimana tegangan ini Kalau kita menggunakan IC LM Tidak ada Contohnya 3,3 gitu ya Atau 1,1 koma berapa gitu Jadi untuk tegangan-tegangan yang unik Maka pabrik membuat rangkaian Atau modul yang disebut dengan Bug Converter Dimana Bug Converter ini Outputnya adalah Unik dan sesuai kebutuhan Perlatan yang akan di Hidupkannya atau digerakannya Baiklah kita mulai Perhatikan Ini salah satu gambar Blok diagramnya Atau gambar buta ya Gambar buta Dimana gambar buta itu Tidak ada nilai komponennya Tetapi secara diagram Secara diagram Betul ya Secara rangkaian betul Kalau yang ada nilainya itu Gambar industri ya Gambar untuk produksi Itu ada nilainya Tapi kalau untuk pembelajaran Itu disebutnya Diagram skematik buta ya Tidak ada nilai komponennya Hanya ada nama komponennya saja Tetapi rangkaiannya adalah benar Dan tujuannya adalah Untuk pemahaman cara kerjanya Jadi jangan bertanya C-nya berapa Diodanya berapa ampere L-nya berapa ya Jadi Dalam Pengajaran Pemahaman suatu rangkaian Itu Tidak mutlak Diagram skematiknya itu Ada nilai komponennya Kecuali Mau praktek bikin Atau merakit ya Oke kita mulai Sesuai dengan Namanya DC to DC Step down Berarti tujuannya adalah Menurunkan tegangan Dari sumber Menjadi lebih kecil Daripada sumber Contohnya Sumbernya adalah 12 pol ya Batere 12 pol Kita menginginkan tegangan yang Pasti lebih kecil dari 12 pol ya Ya berapa Sekarang kita harus tahu Mana rangkaian yang Tugasnya menurunkan tegangan Ternyata yang tugasnya menurunkan tegangan Adalah IC PWM Kombinasi IC PWM Dengan transistor pad ini Ya Kombinasi IC PWM Dengan transistor pad ini IC PWM Membangkitkan oscilator Atau getaran Ya Dalam Getarannya bentuknya Kalau kita lihat Dengan osciloskop Bentuknya segi 4 Yang tujuannya getaran Atau oscilator Yang dari PWM ini Adalah Untuk Meng-on dan op-kan Transistor ini Jadi transistor pad ini Seolah-olah Dia adalah saklar ya Saklar Yang pada suatu saat On gitu Di-on-kan oleh IC PWM ini Pulsa wide modulation ya IC PWM itu Banyak digunakan pada Power supply SMPS ya Pada power supply SMPS Yang menggunakan IC PWM itu Banyak Jadi IC PWM ini Tujuannya adalah Meng-on dan Meng-op-kan Transistor pad ini Seolah-olah Seperti Switch ya Tersaklar On Kemudian Off Kemudian On Kemudian Off Kemudian On Kemudian Off Ribuan kali Dalam waktu Satu detik ya Ribuan kali Dalam waktu Satu detik Oke Kita terus Ternyata Ya Ternyata Banyaknya Atau Ya Banyaknya Frekuensi Meng-on-kan Dan meng-off-kan Transistor ini Ya Gini On Off On Off On Off Itu Ya Menentukan Besarnya Output Tegangan Disini Ya In kan Dari sini In dari Baterai In ya In sini Dari Baterai 12V Sini Out Ya Sini Out Out Sini Out Output Ya Output Ternyata Ternyata Besarnya Output Disini Itu Ditentukan Oleh Kecepatan On-off On-off Transistor Ini Yang dikendalikan Oleh ICPWM Intinya Memang Ini Ada ICPWM Dengan Transistor Ini Dengan Kombinasi On-off On-off Yang diatur Oleh ICPWM Ini Menghasilkan Tegangan Output Disini Sesuai Dengan Kedutuhan Ya Makanya Pada ICPWM Itu Ada Potensio Ya Ada Potensio Kecil Atau Trimpot Gitu Ya Yang diputar Dengan Obeng Ya Biasanya Disini Ini lambangnya Begini Itu Tujuannya Untuk Menghasilkan Tegangan Yang Diinginkan Oke Jadi Rangkaian Yang menentukan Besarnya Output Ya Dari Transistor Pad ini Kan harus Mengalir Dari Drain Masuk Kedalam Transistor Keluar Ke Source Ya Jadi Besarnya Output Yang keluar Dari Kaki Source Transistor Pad ini Ditentukan Oleh Besarnya Frekuensi Atau Banyaknya Frekuensi Turn on Turn off Transistor Pad ini Oke Umpamanya Disini Bebannya Kita butuhnya 3,3 Volt Dengan Sedemikian Rupa Ya Di setelah Ini Maka keluar Dah Disini 3,3 Volt Tetapi Perhatikannya Karena Apa Pengendali Atau Trigger Atau Output Frekuensi Dari Oscillator ICPWM Ini Segi 4 Kotak Maka Tegangan Yang 3,3 Polenya Pun Yang 3,3 Polenya Pun Disini Ternyata Bentuknya Juga Kotak Jadi Bentuknya Juga Kotak Kotak Cuma Ukurannya Dari Sini Ke Sininya Ini Adalah 3,3 Volt Ini Ukurannya Tingginya Kalau Ininya Kita Tidak Usah Tahu Berapa Yang Menggerakkan Gate Tapi Yang Keluarnya Adalah 3,3 Volt Tapi Dalam Bentuk Kotak Ya Dalam Bentuk Kotak Artinya Kalau Dari Bentuk Kotak Ini Dia Adalah Begini Ketika Muncul Yang Atas Ini Berarti Transistor Sedang On Adanya Mengalir Arus Sini Dari Drain Dari Baterai Drain Masuk Sini Ini Artinya Transistor Ini Sedang On Ketika Complong Bawah Gini Berarti Transistor Ini Sedang On Kemudian Muncul Lagi Transistor Ini Sedang On Kemudian Complong Ini Sedang On Kita Teruskan Kesini Ya Dihapus Saja Sedikit Jadi Jangan Lewat Kesini Oke Ini Ketika On Ketika On Ya Tegangan Yang 3,3 Pol Itu Maka Ada Arus Mengalir Pada Oil Atau Kumparan Ini Ya Arus Yang Mengalir Ini Terbagi Dua Satu Ngisi Ini Ngisi C Ya Sebagian Adalah Ke Beban Ya Kemudian Keluar Dari Ban Kemudian Kembali Ke Sini Ke Negatif Ya Ketika On Arus Mengalir Melalui R Sebagian Mengisi C Kemudian Sebagian Apa Ke Beban Kemudian Kembali Lagi Ke Apa Tutup Negatif Dari Baterai Ya Ketika Arus Mengalir Maka Disini Terjangkitlah Medan Magnit Dimana Pada Saat Arus Mengalir On Disini Adalah Positif Disini Adalah Negatif Kutubnya Disini Positif Negatif Positif Dari Mana Positif Dari Dalam Sini Baterai Masuk Dalam Transistor Kemudian Keluar Kaki Sos Kemudian Disini Positif Negatif Dari Mana Negatif Adalah Dari Bawah Ini Negatif Melalui Beban Disini Negatif Oke Perhatikan Ketika On Ada Arus Mengalir Melalui L Ini Beban Dimana Kutub Disini Adalah Positif Dan Disini Negatif Ketika Ada Arus Mengalir Itu Maka Disini Terjangkit Medan Magnit Terjangkit Medan Magnit Terjangkit Medan Magnit Disini Pada L Ini Tiba Tiba Transistor Ini Di Off Kan Oleh CIC PWM Ini Yaitu Disini Ya Off Yang Ini Yang Bawah Ini Off Sini Off Berarti Disini Tiba Tiba Tidak Ada Setrum Dari Ada Setrum Tiba Tiba Nila Setrum Di Off Kan Oleh Si Kombinasi Ini Off Ternyata Ternyata Ketika Dari On Menjadi Off Ya Dari Ada Medan Magnit Ketidak Ada Medan Magnit Artinya Distas Medan Magnit Dari Ada Menuju Lenyap Dia Membangkitkan Tegangan Sendiri Si L Sendiri Membangkitkan Tegangan Membangkitkan Tegangan Dimana Tegangan Ini Disebut dengan Tegangan PL Tegangan PL Dan Polaritasnya Itu Terbalik Yang Disininya Negatif Yang Disini Adalah Positive Ya Adalah Positive Ketika Dikasih Setrum Dari Transistor Dari Baterai Disini Positif Disini Negatif Ketika Tegangannya Setrum Lenyap Transistor Cut off Cut off Kutus Maka Dia Membangkitkan Tegangan Sendiri Akibat Dari Menghilangnya Medana Ini Dari Ada Ketidak Ada Polaritasnya Adalah Negatif Disini Positif Disini Tegangan Ini Kemudian Tegangan Ini Yang Tadi Dibangkitkan Oleh Si PL Sendiri Mengalir Kesini Ke Beban Ya Mengalir Ke bukan Tegangan Yang PL Ini Begitupun Ketika Transistor Ini Off Ya Ternyata Begitu Transistor Off Ketika Disini Tidak Ada Supply Satrum Dari Transistor Ini Maka Si Elko Pun Ya Si Elko Pun Ikut Dia Membuang Tegangannya Discas Ya Membuang Discas Membuang Tegangannya Kemudian Menggerakkan Beban Kemudian Menggerakkan Beban Keluar Dari Negatif Kesini Kesini Nah Tapi Bukan Kesini Ya Bukan Kesini Tetapi Dia Ke Atas Kesini Ya Ke Atas Karena Yang Mengalir Ini Adalah Positif Ini Positif Ini Positif Ya Ini Positif Ya Sini Ini Yang Positif Maka Dia Bisa Menerobos Dioda Dari Anoda Ke Katoda Kemudian Kesini Kemudian Ketemu Negatif Ya Ketemu Negatif Kenapa Harus Ada Rangkaian Ini Kenapa Harus Ada Rangkaian R Dengan C Ini Dengan Ini Oke Sekarang Begini Ya Perhatikan Perhatikan Di Beban Di Beban Ketika Transistor On Maka Anda Harus Mengalir Tapi Harusnya Dalam Bentuk Kotak Itu Harusnya Dalam Bentuk Kotak Itu Ya Ketika On Ada Ini Tapi Ketika Off Nggak Ada Ketika On Ada Ini Ya Tapi Ketika Off Sini Nggak Ada Jadi Ibaratnya Gimana Tegangannya Ibaratnya Berarti Kan Begini Seandainya Di Hapus Ya Jadi Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Alat Ini Tidak Akan Berfungsi Ya Tidak Akan Berfungsi Beban Ini Berfungsi Kalau Tegangan DC Itu Betul Betul Rata Artinya Tidak Tidak Comprong Tidak Comprong Ini Negatif Ini Positif Itu Harus Padat Sepanjang Sepanjang Dia hidup Harus Padat Sedangkan Kalau ini Perhatikan Ini Yang bawah Ini Adalah Negatif Ya Yang atas Adalah Positif Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak 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 Untuk Menutup Comprong Ini Comprong Yang Kosong Ini Agar Dia Rata Agar Rata Tidak 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 Jangan Ini Jangan Comprong Tidak Tugas Cipr Ini Ini Kejadian Oke Saya Ulang Gambarnya Yang Ini Ini Ketika Transistor On Ada Strum Kemudian Off Menghilang Nah Ketika Off PL Ini Ketika Ini Off Tadi kan Sudah Saya Terangkan Ketika PL Gabungan Dengan PC Atau Tegangan Dari Ini Erko Ini PL Dengan PC Menutup Comprong Ini Jadi Si Comprong Ini Si Comprong Ini Ditutup Oleh Tegangan PL PL PC Kemudian On Lagi Di Sini Ya On Ini Kan Apa On Ini Kan Dari Transistor Ya Dari Sini On Ketika Dia Off Ya Ketika Dia Off Comprong Ini Off Maka Maka Tugasnya PL Dengan PC Menutup Comprong Ini Ya Comprong Ini Ditutup Oleh PL PC Nah Kalau Sudah Ditutup Begini Berarti Rata 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 Tidak Ada Tidak Ada Comprong Ibaratnya Kalau Dihapus Bawahnya Rata Garis Atasnya Tidak Ada Comprong Rata Ini Rata Rata Jadi Yang Ini Dari Transistor Yang Ini Kombinasi Atau Gabungan PR Dengan PC Kemudian Ini Transistor Kemudian Yang Ini Kombinasi Dari PR Dan PC Ketika Dia Discharge Ya Berarti Kan Rata Seperti Begini Ini Positif Di bawahnya Adalah Negatif Tegangannya Berapa Ya Tentu 3,3 Volt 3,3 Volt Ya Jadi Tugas Daripada L PR Tegangan L Dengan Tegangan PC Itu Adalah Menutup Kekosongan Ya Karena Datangnya Setrum Dari PET Itu Adalah Di Segi 4 Maka Untuk Menutup Comprong Atau Kosongnya Ini Ya Yang Tadinya Comprong Gitu Kosong Gitu Ya Gitu Maka Ini Tugasnya Adalah Si PL Dengan PC Ya Karena Comprongnya Ditutup Maka Sepanjang Masa Dari Nol Time Sampai Sampai Dimatikan Alat Ini Dia Kan Tegangannya Penuh Terus Ada Terus Ya Oke Demikianlah Keterangan Mengenai Bug Converter Atau DC To DC Step Down Ya Jangan Lupa Pijit Knot Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya